Jadi kayak misalnya kita ikut seminar kayak hari ini, ini kita gak buang waktu satu hari, ini kita menghemat waktu kita, kita gak perlu ngelakuin, ngelewatin hal-hal yang gak perlu dilewatin, kita bisa langsung tanya sama mentor. Video-video Kodini Santoso dan Tribelio ini bener-bener mengubah hidup saya dan memutus rantai kemiskinan di keluarga saya. Selamat siang teman-teman semua, nama saya Lisna Anggara, teman-teman dekat saya panggil saya Lisna, saya owner Alika Beauty House, itu online shop saya sekarang di Instagram dan juga saya punya tribe namanya Glow Gators. Sebelum saya cerita tribe saya, saya akan cerita dulu singkat cerita saya, dari yang awalnya saya gak punya bisnis sama sekali, sampai saya 3 bulan pertama saya langsung jadi top seller di daerah saya, saya tinggal di Prokertode. Di sana, 3 bulan pertama saya langsung jadi top seller dan 6 bulan pertama, komset saya naiknya luar biasa banget kalau dibandingkan bulan pertama saya sudah lebih dari 10x. Kalau Kodini selalu bilang, 10x your income? No, if we do this, we can 10x, 20x, or maybe 100x your income. Yang akan saya mau ceritain adalah, gimana knowledge dan juga mentor itu sangat penting dan memberikan kita percepatan bisnis yang sangat luar biasa. Awalnya, saya nonton video Kodini itu dikenalin sama suami saya, jadi awalnya motivasinya itu sebenarnya bukan pengen punya bisnis, atau bukan pengen membesarkan bisnis lah, bisnis saya aja saya belum punya gitu kan. Awalnya saya, karena merasa saya makin lama, saya makin gak relevan sama suami saya. Kalau saya ngobrol, itu kayak udah gak nyambung gitu, dia lebih sering nyertain. Dan CEO-nya, CEO-nya kebetulan hari ini diajak ke sini, CEO suami saya datang juga, jadi awalnya saya karena cemburu sama dia, dia cowok juga. Tapi karena suami saya lebih nyambung ngobrol sama dia, saya jadi lama-lama, kayaknya aku perlu belajar bisnis juga nih. Karena dia sering ngomongin funnel, saya gak ngerti funnel. Baru-baru saya ngerti funnel, saya gak ngerti. Akhirnya saya tanya, kalau mau belajar bisnis, kalau di Indonesia kita belajar sama siapa? Karena kan saya tahu suami saya itu, ini banget, knowledge freak. Dia suka banget belajar online, belajar langsung gitu, dia suka banget. Kalau di Indonesia, kata suami saya, yang paling relevan itu Denny Santoso, kalau kamu mau belajar, nonton videonya kok Denny. Nah akhirnya saya nonton-nontonin videonya kok Denny di Youtube, akhirnya saya dapet ide bisnis dari situ. Jadi awalnya saya gak punya bisnis, saya dapet ide bisnis dari nontonin videonya kok Denny. Saya mulai research market, saya tentuin saya pengen jualan apa, dulu saya gak ngerti maksudnya nentuin market. Dulu itu apa maksudnya? Lah kita kan gak tahu mau jualan apa, gimana mau nentuin market. Tapi karena seiring knowledge-nya bertambah, pemahaman saya juga jadi berubah. Oh maksudnya nentuin market dulu itu adalah ketika kita udah pengen jual suatu produk, setelah itu kita harus baru research market-nya. Dari situ, setelah itu saya coba buka online shop, langsung 3 bulan pertama saya, pokoknya kok Denny bilang apa saya lakuin, kok Denny bilang apa saya lakuin. Ada lampunya di depannya, do what Denny says di depannya. Do what Denny says, yes do what Denny says. Jadi Denny luar biasa banget kok Denny selalu bales DM saya, saya tahu yang DM banyak banget tapi selalu sempetin dibalas. Itu enaknya, jadi kayak misalnya kita ikut seminar kayak hari ini, ini kita gak buang waktu satu hari, ini kita menghemat waktu kita. Kita gak perlu ngelakuin, ngelewatin hal-hal yang gak perlu dilewatin, kita bisa langsung tanya sama mentor. Karena mentor itu kan bisa sharing pengalaman-pengalaman yang sudah pernah, karena mentor itu kan bisa ngajarin kita kan, oh jangan kesini. Atau lebih cepat kalau kesini aja, itu enaknya kalau kita punya mentor dan punya knowledge yang cukup. Ketika punya mentor dan punya knowledge yang cukup, kita akan muncul ide-ide bisnis itu sendiri akan langsung muncul. Tadi sempat dari ngomongin mentor itu, setelah saya kalau Denny bilang, pakai Trebelio, bikin komunitas, akhirnya saya bikin komunitas. Setelah bikin komunitas itu, saya mau tes dong, ah masa iya sih komunitasnya pakai Trebelio bisa sekeren itu. Akhirnya saya turunin, saya punya budget iklan tiap bulan. Bulan ketika saya coba Trebelio, saya turunin budget iklan saya 50%. Which is itu harusnya ngaruh banget, karena menurut saya, yang dari buangan bisnis saya dari nol, saya ngiklan 30-45 juta per bulan itu gede banget. Tiba-tiba saya turunin, saya cuma iklan, coba saya ngiklan 15 juta. And what happened next, bulan kemarin itu udah closing tertinggi saya selama saya jualan online. Jadi, bener-bener luar biasa banget. It's like magic, kayak orang di dalam tribe itu, di dalam tribe saya, itu mereka ngobrol sendiri, ngomongin sendiri. Even ketika saya, mungkin hari ini kan saya gak bisa aktif di tribe, mereka tetap ngomongin produk saya. Oh pakai ini aja, pakai ini aja. Kata Mbalisna kemarin pakai ini. Jadi, saya kayak punya banyak salesperson gitu, mereka udah closing otomatis langsung beli. Jadi, kalau buat teman-teman yang belum punya banyak salesperson, bikin komunitas aja. Otomatis nambahin banyak salesperson, gratis. Dari situ, saya mulai serius nih, saya mulai serius ikutan 30 days challenge, ikutan 30 days challenge juga. Di situ kan kita, kayak dikasih banyak PR gitu kan, dikasih arahan. Di situ saya juga jadi tahu, ternyata yang selama ini saya lakukan, itu bisa lebih di scaling up lagi dengan bisnis lain. Jadi, saya ikut 30 days challenge, saya dapet ide bisnis baru. Jadi, buat teman-teman yang belum punya ide mungkin bisnisnya apa, atau mungkin merasa ini pas gak ya, bisa gak ya, ikutin aja. Do what Denny says. Ikutin aja. Karena, mungkin karena saya bukan berasal dari keluarga Yama, bukannya saya tadi cerita, saya adalah orang pertama di keluarga saya yang punya omset miliaran dan punya penghasilan di atas 100 juta. Saya orang pertama. Karena apa bedanya? Karena saya mau belajar. Knowledge itu penting. Tapi knowledge itu bukan yang paling penting. Knowledge, if knowledge is your power, then action is your superpower. Jadi, setelah hari ini pulang dari sini, kalau teman-teman bukan berasal dari keluarga kaya, harusnya keluarga kaya berasal dari teman-teman semua yang ada di sini. Amin.